Perkenalkan, nama saya Jennifer Pistinaikewas dari kelas 1B, D4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, nim saya 2201-3085. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul materi, Gerak Lurus. Pengertian Gerak Lurus Gerak lurus adalah gerak satu dimensi yang paling sederhana, di mana satu benda bergerak dari satu titik menuju suatu arah dengan kecepatan dan jarak tempuh tertentu. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak linear. Seperti yang kita ketahui, gerak adalah besaran faktor yang memiliki nilai dan arah. Sebagai faktor, gerak lurus digambarkan berupa garis lurus dengan panai yang menunjuk suatu arah yang dituju. Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi, yakni gerakan suatu objek yang bergerak tanpa berotasi. Dinamakan gerak lurus karena lintasannya berupa garis lurus. Contohnya dapat kita lihat pada mobil yang bergerak maju, gerakan pada buah apel yang terjatuh dari pohonnya, dan pada setiap objek yang bergerak pada lintasan lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap disebabkan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek. Jadi, nilai percepatannya adalah nol. Dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat atau diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu atau dengan kata lain percepatannya konstan. Gerak lurus berubah beraturan, GLBB memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, pada kecepatan benda berubah beraturan. Dan yang ketiga, benda mengalami percepatan tetap. Besaran-besaran pada gerak lurus. Yang pertama, posisi. Posisi adalah letak satu benda pada waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Dan yang kedua, jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditumpu oleh suatu benda. Dan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Yang ketiga, kelejuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelejuan rata-rata merupakan hasil bagi jarak total yang ditempu dengan selang waktu tempunya. Kecepatan rata-rata merupakan perpindahan benda dalam selang waktu tempunya. Yang keempat, kelejuan sesaat dan kecepatan sesaat. Konsep kelejuan sesaat dan kecepatan sesaat ini didapat dari jarak yang ditempu dari perpindahan benda dalam selang waktu yang sangat singkat. Mendekati 0. Kelima, percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda setiap satuan waktu. Percepatan di dalam gerak lurus beraturan sama dengan 0. Rumus besaran-besaran pada gerak lurus. Contoh gerak lurus berubah peraturan. Gerak lurus berubah peraturan dipercepat. Yang pertama, gerak benda yang jatuh bebas. Kedua, gerak mobil yang menambah kecepatan. Ketiga, gerak benda meluncur dari puncak bidang miring. Yang keempat, gerak atlet terjun payung dari pesawat terbang. Dan gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Yang pertama, gerak benda yang dilempar kertikal ke atas. Yang kedua, gerak sebuah mobil yang memperlambat kecepatan. Yang ketiga, bola yang menggeliding di atas pasir. Contoh gerak lurus beraturan. Yang pertama, gerak bulan yang mengitari bumi. Yang kedua, mobil yang melaju dalam kecepatan tetap. Yang ketiga, kereta yang melaju dalam kecepatan tetap. Yang keempat, kapal laut yang berlayar dalam kecepatan tetap. Dan yang terakhir, gerak planet yang mengitari matahari di atas surya. Sekian presentasi saya. Terima kasih.